Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Bantuan logistik yang disalurkan berupa beras, tenda, terpal, dan juga selimut. Bantuan ini disebarkan ke 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Daerah hawan bencana jadi prioritas pemberian bantuan termasuk Kabupaten Luhu, Enrekang, Palopo, Toraja, dan Sopeng. Selain bantuan barang dan perlengkapan, BPBD juga menyiapkan personil sebagai bentuk antisipasi potensi bencana. Untuk bencana banjir, sementara kalau lonsor, adanya itu di Kabupaten Luhu, Palopo, Toraja, Toraja Utara, Enrekang, dan Kabupaten Sopeng sebagian. Sementara kesiap-siagaan untuk Sulawesi Selatan, yang pertama kita sudah sebar logistik sekitar 8.700 paket secara keseluruhan. Itu terdiri dari 2.160 logistik pangan, perlengkapan keluarga 1.440, perlengkapan bayi 1.440 juga, dan shelter kit 1.200 paket kita sudah sebar sejak bulan September yang lalu untuk buffer stok di seluruh BPBD Kabupaten Kota.